Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bapak ibu guru. Saya akan menjelaskan tentang kasus scientific computing. Pertama, kita disuruh mencari linear regresi dari dataset tersebut. Lalu, mencari menggunakan metode interpolasi, yaitu antara Newton polynomial atau kubis fin. Saya menggunakan kubis fin. Pertama, kita akan mencari metode linear regresinya terlebih dahulu. Untuk langkah pertamanya, kita mencari x rata-ratanya dulu dan y rata-ratanya. Setelah mencari x rata-ratanya dan y rata-ratanya, kita masuk ke dalam bentuk umumnya, yaitu ada fx sama dengan a ditambah bx. Untuk mencari a, kita menggunakan b. Untuk mencari b, kita menggunakan rumus yang dilampirkan, yaitu sigma yi dikali xc kurang x rata-rata. Dibagi dengan sigma xc dikali xc kurang x rata-rata. Itu bisa tergantung dari 1 sampai seberapa banyak. Setelah ditemukan, nanti dibagi, nanti mendapatkan hasil b. Lalu, setelah menemukan hasil b, kita mencari a. Untuk mencari a, kita sama dengan y rata-rata dikurang x rata-rata dikali b. Setelah menemukan a, kita masuk ke dalam bentuk umumnya, yaitu fungsi linear regresinya. Setelah ditemukan, untuk saya set b, masukkan 25 aja, x sama 25. Ini adalah grafiknya, nanti saya akan tuliskan. Lalu, kita masuk ke dalam metode interpolasi code-based prime. Metode interpolasi code-based prime sama seperti tadi. Kita menggunakan data-data tadi, meskipun kita bentuk kode, x sama d, t, 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 t. Lalu, kita menggunakan pandas data prime. Kita bisa buat dalam bentuk data set atau list-nya gitu. Lalu, kita mencari linear interpolasi-nya. Setelah mencari linear interpolasi dengan data-data tersebut, kita membuat sebuah list. Lalu, kita meng-compute interpolasi code-based prime-nya dengan data-data tadi dengan list-nya. Lalu, setelah mencari linear interpolasi-nya, kita menggunakan kode untuk menggambarkan dan inilah hasilnya. Ya, jadi, kesimpulannya adalah, dapat dilihat pada grafik di atas terdapat banyak perbedaan antara linear revisi dan interpolasi kubic spline. Seperti hasil dari linear revisi-nya ke seputus-seputusnya itu, kelihatan lebih sederhana, tetapi tidak terlalu akurat untuk mengambarkan fungsi tersebut. Sedangkan hasil dari interpolasi kubic spline, gas identity evaluasi merah-nya, yang ini, lebih akurat untuk mengambarkan fungsi tersebut, karena interpolasi merupakan suatu metode yang mengadiksi suatu data dengan data yang diberikan. Sedangkan metode renegrasi hanya suatu pendekatan atau aposimasi dari data-data yang diberikan, sehingga hasilnya akan kurang akurat dibandingkan dengan metode interpolasi. Sekian dari saya, terima kasih.